Yeay, ini hari ulang tahun. Kue-kue indah yang ada. Aku kagum. Aku tidak sabar untuk mencoba semuanya. Oh, sebentar aku. Aku akan datang. Ini adalah saudaranku, Nancy. Halo, Nancy. Kita menunggumu. Oh, apa yang kau lakukan? Kau merusak semuanya. Aku punya ide. Ayo kita mulai tentang memasak, di mana kalian akan membuat banyak makanan lezat. Ayo mulai. Aku mau burger. Bisakah kalian membuatnya? Tentu saja semua akan selesai. Mari kita mulai dan nyalakan lampu yang tepat. Sempurna. Sekarang kita goreng pati burgernya. Ini akan berayat dan lezat. Sekarang pindahkan pati yang sudah matang ke atas burger. Taruh keju. Dan sekarang kita harus memanggangnya dengan obor. Ini akan menjadi sangat enak. Bayangkan saja keju yang lembut dan keju yang meleleh dan pati yang juicy. Ini luar biasa lezat. Sekarang kita goreng daging asap. Kita akan menaruh di atas. Lalu sayuran segar, tomat, mentimun, dan juga jamur goreng. Agar burgernya tidak kering, kita akan menambahkan masar dan saus tomat. Lihatlah ini akan menjadi lezat. Kita akan menutupi dengan roti, lalu taruh tusuk sate di atasnya. Semua selesai. Burger yang sempurna sudah jadi. Ini adalah mahakarya yang sangat bagus. Kalian bisa melihatnya. Ayo nyalakan lampu. Kalian dapat mengagumi mahakarya kuliner. Oh, kamu buat jauh lebih baik. Masukkan semua sayuran hijau yang paling enak ke dalam blender. Alpukat, brokoli. Pasti akan menjadi enak sekali. Sekarang masukkan ke blender. Dan kita tambahkan tepung. Kocok telur. Aku punya adonan sayur yang enak. Pindahkan ke loyang. Masukkan dalam oven. Dan siap untuk dipanggang. Saatnya mengeluarkan roti yang sudah jadi. Aku tidak akan bakar diriku sendiri. Cantik sekali. Aku punya roti hijau sempurna. Lalu burger kita isi dengan sayuran. Seladah. Alpukat. Kemudian mentir. Kalian bisa menaruh paprika hijau di atasnya. Dan menghirapkan saus di atasnya. Aku mendapatkan burger hijau yang luar biasa. Enak sekali. Lihat betapa sehat dan lezatnya dia. Aku punya ide. Aku akan memesan burger McDonald. Itu akan sangat enak. Aku hanya perlu menambahkan lebih banyak roti. Agar rasanya lebih lezat. Ini dia burgerku. Luar biasa. Ayo kita menunggu. Sangat bagus. Wow. Ini sangat banyak. Aku ingin mencoba dengan yang ini. Ini benar-benar enak. Dan dagingnya juga. Bagus. Apa-apaan ini? Aku tidak bisa berhenti. Tapi harus mencoba yang lain. Ini kelihatannya saat menjijikan. Ayo kita coba. Iya. Apakah ini semua sayuran? Aku tidak mau makannya lagi. Ini baru cerita yang berbeda. Aku ingin mencoba burger ini. Kelihatannya sangat lezat. Banyak sekali layer. Enak. Aku mau-mau dan mau lagi. Oh betul. Dia benar-benar lezat. Aku senang. Burger inilah pemenangnya. Benarkah? Yeay. McDonald menang. Aku menang. Karena kalian merasak kueku. Buatkan aku yang baru. Aku mau kue. Oh, itu bagian yang mudah. Tak mengisi cetakan silikon. Belahan dengan coklat putih. Sekarang kita perlu membekukan semua. Semprot frosting instan akan menyelesaikan dalam waktu singkat. Sekarang tuakan sirup stroberi ke dalamnya. Sepotong kue bolu. Dan juga ditutup dengan krim stroberi. Yang tersisanya lah menutupi dengan separuh bola coklat lainnya. Aku punya ide bom coklat yang lucu. Mereka harus disatukan. Dan sekarang peras coklat putih di atasnya. Dan tempelkan beberapa lapis bola coklat di atasnya. Bagus. Hal termudah yang tersisa adalah mengoleskan valor coklat merah muda. Dan ungu ke seluruh bagian kue. Ini sangat indah. Ini adalah sebuah karya seni. Kalian bahkan tidak bisa makannya. Dan aku akan membuat kue dan buah. Kamu harus menaruh cetakan transparanis keliling kue. Dan sekarang kamu harus menaruh buah beri dan buah di antara cetakan dan kue. Aku punya yang benar-benar berbeda. Ketika kalian sudah menutupi kue dengan buah beri, maka kalian bisa tambahkan madu. Untuk madu, kalian harus pergi mengunjungi lebah favoritku. Lebah kau di sini? Oh, halo saya. Aku membawakanmu buket bunga untuk membuatnya madu paling enak. Aku punya hadiah untukmu. Botol madu ini untukmu. Aku harap bisa bertemu denganmu. Dadah. Cantik sekali. Sekarang kita punya sebotol penuh madu. Tinggal menuangkan madu ke atas kue. Dan sekarang kita gunakan samprotan frosting cepat untuk membekukan semua. Setelah kita membukakan semuanya, kita bisa menghilangkan cetakan beningnya. Semua buah beri dan madu sudah membeku di atas kue. Cantik sekali. Hmm, Oreo yang enak. Hah? Nenek membuat kue yang enak sekali. Apa? Bagaimana denganku? Aku harus membuat satu segera. Aku akan membuat kue Oreo. Ini pasti akan enak. Kita menaruh Oreo di atas piring, lalu menuangkan Nutella di atasnya. Lalu mengoleskan di sekelilingnya dengan sendok. Hmm, enak sekali. Kita tambah lagi. Dan sekarang jangan lupa kita ambil Kit Kat. Kita taruh di atasnya. Dan lalu tambahkan juga Mars. Dan juga coklat putih. Lalu taburkan sirup coklat di atasnya. Dan sirup karamel. Dan juga marmelade. Wow, ini sudah siap. Kamu bisa coba. Wow, semua kuenya sangat mengagumkan. Aku kaget. Ini terlihat sangat keren. Aku akan coba dengan satu balon. Hmm, ini enak sekali. Aku belum pernah makan kue balon sebelumnya. Keren. Aku menyukainya. Aku mau lagi. Hmm, misi coklat putih dan stroberi. Bagus. Kuenya enak. Wow, kue itu terlihat sangat lucu. Isinya sangat banyak. Pasti akan sangat lezat. Ayo kita coba. Hmm, rasanya manis. Aku belum pernah makanan kue manis sekaligus. Rasanya enak. Sampai-sampai kau jilati dengan jari-jarimu. Hmm. Dan yang terakhir adalah kue buatan nenek. Apa ini? Ini pasti menyenangkan. Wow, banyak buah beri. Aku suka sekali. Nenek kau yang terbaik. Hmm. Aku suka sekali. Nenek kau pemenangnya. Benarkah? Aku senang. Aku tidak pernah menyangka bisa menang. Bolehkah aku memesan koktel sekarang? Aku ingin sesuatu yang lezat untuk diminum. Oh, itu mudah. Ini akan siap sebentar lagi. Kita mengambil nanas, membuang bagian yang tidak perlu. Sekarang ambil blender dan haluskan semua bagian dalamnya. Kita akan mendapatkan jus nanas yang lezat. Sekarang kita ambil sprite. Tuangkan sedikit ke dalam nanas. Dan lalu kita tuangkan blueberry dan strawberry lagi. Buah beri disisikan. Sekarang saatnya untuk sedotan dan juga payu. Masukkan sedotan di sini dan kita siap. Sangat bagus. Bagaimana denganmu, Nenek? Dan sekarang giliranku. Aku akan membuat koktel dengan rasa lemon. Kita akan peras semua lemon. Halo, sayang. Bagaimana denganmu? Aku sedang memeras lemon. Itu dia. Yang tersisanya sama beberapa tetes terakhir. Lalu kita tambahkan buah beri dan buah mint juga. Jangan lupa. Kiwi, strawberry, dan beberapa jeruk. Apa yang ingin dibutuhkan? Oh iya, sprite. Tidak mungkin ini milikku. Tidak, jangan serakah. Ups. Maaf, Chef. Aku tidak sengaja. Kau tahu? Ya, aku mau. Ayo tuangkan sprite ke gelas. Dan itu dia. Sekarang sudah siap. Masukkan sedotan dan lihatlah. Wow, semangat sekali kalian. Ayo taruh semua jelly beans ke dalam gelas. Ini sekarang enak. Dan sekarang kita tuangkan Fanta. Aku lebih menyukainya. Kayaknya semuanya akan menjadi cantik. Dan sekarang tinggal masukkan sedotan dan siap disajikan. Ini dia. Wow, semua terlihat sangat keren. Aku akan mulai yang satu ini. Ini lezat. Dan juga banyak stroberi. Bagaimana dengan yang ini? Ini juga enak. Aku suka sekali, Nenek. Bagaimana dengan yang ini? Apakah ini ketul dengan selai jeruk? Ayo kita coba. Mana yang ini? Menang ya. Itu benar. Chef, kau yang terbaik. Benarkah kemenangan ini milikku? Aku sangat senang. Benar-benar tidak terduga. Aku tidak tahu ini akan terjadi. Aku yang terbaik. Terima kasih sudah menonton. Berikan tanda suka dan berlangganan ke saluran ini untuk menjadi yang pertama menonton. Tulis di kolom komentar hidangan apa yang paling keren. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.